Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke depan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Dalam ajaran islam, Nabi Daniel tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui Tapi beliau adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel Yang dikenal dalam agama Yahudi dan Kristen Secara garis keturunan, Daniel adalah anak cucu Nabi Daud Yang hidup sekitar tahun 620 sebelum Masahi sampai 538 sebelum Masahi Nabi Daniel hidup pada masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke Babylonia Nabi Daniel menyeru kepada semua penduduk untuk menyembah Allah Namun seperti nabi lainnya, beliau mendapat penolakan dari kaumnya Terutama dari raja yang berkuasa ketika itu Yakni Nebukadnezar, Raja Babel yang merebut Yerusalem Raja Nebukadnezar tidak menyembah Allah dan dia menyembah dewa-dewa Bahkan dia memiliki kuil sendiri untuk menyembah dewa-dewanya Mengetahui nabi Daniel menyebarkan agama yang bertentangan dengan kepercayaannya Raja Nebukadnezar memerintah pasukannya untuk menangkap Daniel Dan kemudian membuangnya ke dalam gua berisi singa kelaparan Namun Allah memberikan mu'zizat kepada nabi Daniel Singa yang sangat buas dan kelaparan itu justru tunduk kepada nabi Daniel Selama beberapa waktu, beliau terdampar bersama kawanan singa buas di dalam gua Nabi Daniel tetap hidup bersama kawanan singa lapar di dalam gua Nabi Daniel kemudian ditemukan dalam keadaan hidup Sampai seorang nabi bernama Armia diutus untuk menyelamatkannya Sayangnya tidak diketahui secara jelas apa yang terjadi setelah itu Sebuah makam kuno yang terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak Diduga sebagai makam nabi Daniel Namun menurut versi rakyat Mesir, peristirahatan terakhir nabi Daniel terletak di Alexandria, Mesir Jasad nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa tartar di daerah Hurmuzan Jasad nabi Daniel ditemukan di baitul mal Hurmuzan Dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikitpun Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar bin Khotob sebagai khalifah saat itu Umar bin Khotob menjelaskan bahwa itu adalah jasad nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya Diriwayatkan dari ibu Abi Shaibah dengan dari sahabat Anas Tatkala mereka Abu Musa al-Ash'ari menaklukkan Tustur Mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang Penduduk Hurmuzan beristianah atau meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khotob Umar membalas surat Sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi diantara para nabi Api tidak akan membakar jasad para nabi Dan bumi tidak akan merusaknya Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu mengugurkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk mengugurkannya Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara para sahabat menggali 13 lubang kubur di sungai Airnya dibendung sementara Lalu mengugurkannya pada salah satu lubang di malam hari Sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau Diriwayatkan Al-Bayhaqi dalam Dala Ilun Nubuah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah Aku berkata kepada Abu Aliyah Apa yang kalian lakukan pada jasad nabi tersebut? Abu Aliyah berkata Kami menggali di sungai Airnya dibendung sementara Sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah Pada saat malam hari Kami mengugurkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut Agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali Dari kisah ini mengandung beberapa faidah Yang pertama, kuatnya tauhid pada sahabat Dan mereka sangat khawatir Manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar Dan paling dilarang dalam agama Yang kedua, salah satu sumber kesyirikan adalah gulu Atau berlebih-lebihan terhadap nabi dan orang soleh Sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, bahkan dianggap Tuhan Yang ketiga, para sahabat telah paham Bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh Patung berhala mereka adalah patung orang-orang soleh sebelum mereka lalu disembah Yang keempat, para nabi sangat paham Bahwa telah banyak kubur nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia Sehingga mereka mencegahnya Yang kelima, kuburan bukan tempat ibadah Ziarah kubur hukumnya sunnah Dengan tujuan mengingat mati dan mendoakan si Mayin Demikian, semoga bermanfaat Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya